Beralih ke berita selanjutnya, Pemirsa DPRD Kota Semarang lantik dua anggota baru, keduanya adalah pengganti antarwaktu dari fraksi PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Pelantikan dua anggota baru DPRD Kota Semarang ini dilakukan dalam rapat sidang paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan juga wali kota Semarang serta musbida. Kedua anggota yang dilantik adalah Yosi Yonardo dari fraksi Partai PDI Perjuangan dan Agung Prayitno dari fraksi Partai Demokrat. Yosi menggantikan Nungki Sundari yang mengundurkan diri dan Agung Prayitno menggantikan Wiwin Subiono yang telah meninggal dunia. Sumpah janji dan pelantikan dimimpin langsung Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman. Atas tambahan anggota baru ini, Kadar Lusman berharap kinerja Dewan akan semakin maksimal dan keduanya dapat segera beradaptasi dan bersinergi dengan anggota Dewan lainnya maupun dengan eksekutif. Sementara itu wali kota Semarang hinderan prihadi, berharap keduanya dapat menjadikan Dewan semakin kuat dan kinerja DPRD Kota Semarang semakin baik. Keduanya dapat segera memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat khususnya konstituenya. Alhamdulillah ya, artinya pasti secara formasi mereka jauh lebih lengkap, komplit. Jadi secara energi, secara kekuatan pasti jauh lebih baik dibandingkan ada yang masih belum dilantik. Sehingga saya ucapkan selamat pada teman-teman DPRD yang hari ini pelakuan proses pelantikan dua anggota baru dari fraksi BDI Perjuangan, Mas Lusi, dari Demokrat Mas Agung. Mudah-mudahan semakin kompak, buyup, solid, terutama untuk bareng-bareng dengan eksekutif, membuat Semarang semakin hebat. Ya, yang bisa saya sampaikan sebagai seorang sahabat, ya pasti masyarakat itu kan pernah mendengarkan janji pada saat kampanye. Nah, saran saya sebaiknya janji-janji mereka yang pernah diucapkan dulu di depan konstituen, di depan masyarakat, ya segera dilunasi. Setelah dilantik, Yosi dan Agung langsung ditempatkan di alat kelengkapan Dewan, yakni menjadi anggota komisi di DPRD Kota Semarang. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.